Intro Sempat dipermalukan Chris Hattah, tak disangka Hildefitra lakukan ini pada Beli Syahputra. Urcapan tak sopan Chris Hattah berujung malapetaka bagi dirinya. Meluapkan emosi dengan terang-terangan mengungkap hubungan intim dengan Hildefitra hingga ribuan kali. Guys kita hitung-hitungan ya. Nikah 2 tahun, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti ada 360 hari, eh 365 hari ya. Ujar Chris saat melakukan siaran langsung di Instagram, pada minggu dalam 1 hari, gue hajar ya 6 kali, ya kan. Dikali 30, 1 bulan, 180 kali gue hajar ya noh, ya, 1 bulan loh. Sambung Chris sembari memamerkan hitungannya di kalkulator ponsel. Tak berhenti, Chris kembali menghitung hingga masa pernikahan mereka habis. 180 kali lagi, 12 dong. Bener kan 2160 kali gue hajar dalam setahun. Tambah lagi karena 2 tahun gue nikah, kan. Lu bayangin, 4320 wanita gue EHM, ujar Chris sembari tertawa. Ia pun mengucapkan selamat kepada adik mendiang Ogil Syah Putra itu karena sudah berhasil mendapatkan mantan istrinya. Jadi untuk Beli Syah Putra ya udah selamat ya dapat bekas gue ya. Selamat? Selamat? Lanjutnya. Kemudian ia menegaskan hasil perhitungannya kembali. Karena selama nikah sama gua, dia gua hajar 4320 kali, tutupnya sembari tertawa ucapan Chris hara seakan mengundang serangan balik dari Beli Syah Putra dan keluarga Hilde bukan tanpa alasan Chris membeber hal tersebut melalui live Instagram. Ia mengaku kehilangan kendali hingga membongkar Raid sendiri soal berhubungan intim 6 kali sehari selama 2 tahun. Kemarin itu aku lost control saja. Aku gak ada kendali saat aku berbicara itu, kata Chris Hatta Chris mengaku sempat berniat menahan emosinya. Namun, ia mengaku tak dapat menahan amarah dan rasa geram yang sudah dipendam selama 8 bulan. Ada luapan emosi yang aku tadinya mau tahan, tapi aku gak bisa. Akhirnya meledak, katanya. Namun presenter dan R.C. Sinetron itu sudah mengatakan permintaan maafnya tak perlu maaf. Hilde langsung lapor polisi Hilde Fitriakon bersama dengan Rahmawati, ibunya, mendatangi Polda Metro Jaya, Selasa, 11 September 2018, sore. Tidak hanya berdua, mereka juga didampingi pengacara Fajmi Bacmi. Billy Syahputra, kekasih Hilde, juga ikut serta. Jadi kedatangan Hilde dan Ibu Rahmawati ke Polda yakni untuk melaporkan tindak pidana terhadap seseorang sebagaimana dalam bukti laporan. Ada dua laporan polisi yang kami laporkan, ujar Fajmi di Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta, Hilde dan Rahmawati melaporan krishata dengan kasus yang berbeda. Fajmi mengatakan telah menyerahkan bukti-bukti untuk membantu proses penyidikan. Hilde melaporkan krishata atas kasus penghinaan dan juga pencemaran nama baik. Bahwa patut diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial KH terkait Hilde, tentang pasal 310 dan 311, ada sesuatu pencemaran nama baik, sedangkan Ibu Rahmawati terkait pasal 332 dan pasal 263 dan seterusnya. Katanya Rahmawati melaporkan krishata dengan pasal 332 kuh. Pasal tersebut dikenakan pada krishata karena pada saat itu usia Hilde yang pada tanggal nikahnya dengan krishata masih berada di bawah 21 tahun, yang mana masih membutuhkan izin dari kedua orang tua Hilde. Ibu Rahmawati karena ada kejadian anaknya yang bernama Hilde dibawa tanpa izin sehingga terjadi sesuatu yang menyebabkan permasalahan. Katanya, serta ada beberapa data yang diduga data itu merupakan keterangan palsu di dalam sebuah akta otentik. Tambahnya, Hilde melaporkan atas penyampaian ucapan yang telah tersebar sehingga mencemarkan nama baik dari Hilde. Ada sebuah penyampaian ucapan yang tersebar sehingga sangat mendiskreditkan nama baik Hilde dan juga Harkat dan Martabat. Dia terutama dia sebagai seorang wanita, katanya pengakuan Billy saat krishata ungkap hubungan seksnya dengan Hilde pertikaian antara krishata dan Billy Syahputra terus berlanjut. Keduanya saling berbalas sindiran di media sosial, dia kan selalu bilang saya ini lelaki setengah perempuan, tapi kalian bisa menilai siapa sosok cowok itu. Bisanya cuma berkoar-koar, ujar Billy di kawasan Kapten Petendian, Jakarta Selatan, Billy sendiri ingin menyelesaikan masalahnya dengan Chris Hata. Bahkan pernah ia mengajak ketemuan. Saya ajak ketemu, Chris, nggak pernah mau, alasannya banyak. Tapi, kelakuannya sendiri kayak gitu. Itu kalian bisa menilai, lanjutnya. Billy menginginkan persoalan dengan Chris Hata dan berkaitan dengan Hilde Vitya, kekasihnya, bisa selesai lewat jalur hukum. Menurut Chris, hubungan intim dilakukan 180 kali dalam sebulan. Kemudian jumlah itu dikalikan 12 dalam setahun mereka hidup bersama. Bahkan Chris Hata sempat menyebutkan nama Billy Syahputra, kekasih Hilde saat ini, dalam lives teraming tersebut. Lantas bagaimana tanggapan Billy? Menurut Billy, Chris Hata sudah meremahkan martabatu wanita. Gue nggak mau nanggupin itu. Biar orang nilai sendiri, perilaku dan sikap dia gimana, ucap Billy, saat ditemui di kawasan Jalan Kapten Petendian, Jakarta Selatan, Selasa, 11 September 2018. Dia ini secara nggak langsung sudah meremahkan martabatu wanita. Biar wanita aja yang menilai, lanjutnya, Billy Corbuzier sindir Chris Hata serupa dengan Chris, Billy pernah gagal membina rumah tangga. Tapi menjaga hubungan baik dan menghormati wanita tetap jadi prinsip utama seng peselap. Melihat tingkah Chris Hata, tepat usai beredarnya video tersebut. Billy Corbuzier, mentalis yang kini jadi presenter hitam putih sampai ikut berkomentar. Duda keren yang dikenal dengan filosofinya untuk terus memberikan inspirasi itu menyindir Chris Hata yang membongkar Raibhilder Fitria. Sembari menggunakan kalimat Chris, Billy menyindir dan berpura-pura sebagai Batman dan jagoan pembela kebenaran yang mampu mengalahkan penjahat enam kali sehari. Sebuah lawan sepadan, bukan lawan yang lebih lemah. Di belakang dia menutup dengan tegar, hormati mantan, tetap positif, kau lemah. Sehari gue hajar dia enam kali, dan tiap kali gue hajar gue lihat matanya sambil mikir. Namanya siapa ya, story of my life being dyslexian, mudah-mudahan ngerti, sindir di dalam akun Instagramnya sementara itu usai pengakuan soal hubungan intim tersebut. Chris Hata tampaknya santai dengan berbagai hujatan. Ia malah mengguha sebuah video dengan caption hehehe. Dalam video tersebut Chris Hata sepertinya amat bahagia ditambah dengan lagu yang ada di dalam video tersebut seperti Orang Yang Sedang Jatuh Cinta. Sedangkan Hilde Fitria dalam instastory akun Instagramnya membagikan momen ketika ia menyuapi bubur pada Billy yang sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih telah menonton!